yo what's up guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel nazar tv oke teman-teman apa kabar semuanya semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan semoga selalu dimurahkan rezekinya amin oke jadi di video kali ini aku berada di atas jembatan penyebrang ya ini aku mau pergi ke stesen kereta api serdang malaysia teman-teman jadi sebelum aku kesana aku mau mengajak teman-teman ya untuk melihat suasana jalan di malaysia jadi sebelum video ini dilanjutkan ayo kita bantu channel ini supaya bisa berkembang lagi dengan cara menekan tombol subscribe like dan komen nah teman-teman jadi seperti inilah suasana jalan di serdang selangor malaysia jadi jalannya itu ya sangat bagus sekali teman-teman dan ruas jalannya itu lebar-lebar ya dan ada juga jalan ke atas ini jalan ke atas ini adalah jalan yang belok kanan jadi tidak dibuat jalannya simpang tiga karena kalau ada simpang tiga itu sering sekali ya terjadi kemacetan jadi ini struktur jalannya itu ya bagus sekali teman-teman jadi supaya jangan macet dia bikin jalan atas supaya jalan yang lurus itu tidak ada penghambatnya ya oke teman-teman itu ada gedung tinggi ya tadi aku dari sana karena disitu jalan D minus ya jadi aku dari jalan kaki dari sana ini aku mau pulang ke kajang nah itu ada bas ya bas repit ke ini bas repit ke ini jadi kalau kita mau menghemat uang ya jadi kita harus naik bas repit keel nah teman-teman ini bas repit keel ini ya ataupun bas manapun di malaysia ini tidak menerima uang cash jadi kita itu kalau mau naik bas ini kita harus mempunyai kat tajenggo ya tajenggo jadi kita boleh isi ulang di Petronas atau di KK dan 7eleven ya jadi tidak bisa kita menggunakan uang tunai kalau kita mau pergi ke mana itu tidak terima teman-teman uang tunai tidak laku kalau di dalam bas ini nah tetapi bagus juga teman-teman supaya memudahkan kita dan memudahkan itu driver ya jadi kita tidak perlu lagi bayar uang tiket atau kembali uang tiket ya jadi kita tinggal ditempelkan itu kad atau tajenggo itu kalau dia sudah berbunyi maka kita bisa mengikuti perjalanan kemana yang kita tuju teman-teman jadi di Malaysia ini jarang sekali kelihatan sepeda motor yang melintas ya ada tapi sedikit kenal mobil atau kereta yang paling banyak di Malaysia ini teman-teman nah teman-teman itu bas repit KL nya sudah datang satu lagi jadi cuma sebentar ya sudah datang satu lagi ini sangat bagus sekali ya jadi kita tidak terlalu lama menunggu jadi bus di Malaysia ini tidak boleh sembarangan berhenti jadi kalau untuk berhenti itu untuk menurunkan sewa atau menaikkan sewa harus di bus stop jadi nggak boleh di sembarangan tempat karena bisa disaman atau didenda oleh polisi jalan raya oke teman-teman cukup sampai disini dulu videonya sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe